Kita ke sorotan lain saudara, seorang pengendara sepeda motor di Deliserdang, Sumatera Utara jadi korban jeratan kabel yang menjuntai di jalan. Akibatnya korban terluka di bagian leher dan kesulitan beraktifitas. Lutfi Siman Juntak, warga Laudendang Deliserdang, Sumatera Utara hanya bisa terbaring dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya. Setelah dirinya terjerat kabel menjuntai saat berkendara menggunakan sepeda motor di persimpangan jalan William Iskandar pada Jumat 23 Februari lalu pada pukul 5 sore. Peristiwa itu bermula saat Lutfi akan menjemput istrinya pulang kerja. Dan saat melintas di persimpangan jalan tersebut, tanpa sadar Lutfi terjerat kabel yang menjuntai hingga menyebabkan dirinya terjatuh dengan luka parah di bagian leher. Di persimpangan itu, Lutfi mengaku tidak melihat tanda-tanda kabel yang menjuntai. Tiba-tiba saja dirinya terjatuh dan merasakan sakit di leher. Sementara itu, sejumlah warga dan pengendara sekitar sempat panik dan menolongnya. Lutfi mengunggah kejadian yang dialaminya di media sosial. Ia pun menyebut bahwa seluruh pengobatannya tidak dijamin BPJS Kesehatan maupun jasara harja karena dianggap kecelakaan tunggal. Sehingga Lutfi mengeluarkan uang sendiri untuk pengobatannya. Jadi, tidak ada kode, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba saya sudah terguling-guling. Dengan berhenti terakhir posisi itu kelumpuk. Bang, udah, diam dulu. Ini mau kita bawa klinik. Tapi saya ngotot, bang, aku kenapa? Akhirnya mereka bilang, bang, tadi abang itu kelilit kabel. Kok bisa, bang, aku kelilit kabel? Iya, mobil box itu nabrak kabel. Kabelnya itu ngena ya, bang. Wilayah tempat kabel terjuntai dan membuat Lutfi terluka disebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Deliserda. Sehingga warga bisa menyampaikan permasalahan ini ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deliserda.